Halo Assalamualaikum, jumpa kembali di Dapur SN Kali ini saya masih ngupak di seputar dapur ya Di seputar dapur, masih ngupak-ngupak ini Saya sedang mencontoh atau melihat menampi beras ya Nanti mau saya praktekkan saya bisa atau tidak Menampi beras ini fungsinya untuk menghilangkan sisa-sisa padi yang masih menempel Atau apa itu sebangsanya, bila ada batu, apa segala macamnya Kita ambil dulu sebelum kita masak Kita bersihkan dulu nih berasnya Nah, itu yang putih-putih itu yang ada di tiker itu Itunya ya, kotorannya ya, kotoran dari beras-beras itu sampah-sampah kecil Yang dari beras itu sisa-sisa padi Yang kecil-kecil itu, yang menyerupai dedak Tapi kalau dedak halus ya, tapi ini tidak halus Ada bentuknya panjang-panjang sedikit Nah, itu kita bersihkan supaya berasnya, supaya nasinya itu Nanti jadinya dimasaknya bersih, hasilnya itu bersih Kalau kita suka mencuci beras itu, kalau yang berasnya tidak bersih kan Suka ada yang ngambang-ngambang gitu kan Nah, itu kita bersihkan Itu fungsinya menampi Kalau di tempat saya namanya menampi Tidak tahu kalau di tempat sahabat semua ya Tulis di kolom komentar apa namanya di tempat sahabat Kalau di tempat saya namanya menampi gitu Menampi beras yang mau dimasak Kita bersihkan dulu Bersihkan-bersihkan dari segala macam kotoran Ada batu, ada bulir padi yang masih tidak tergiling Itu kan suka ada kan, masih ada satu dua Itu kita bersihkan Tulis di kolom komentar ya Apa di tempat kalian namanya Oke Nanti mau aku coba nih Aku mau coba juga menampi Menampi beras Jangan diketawain ya Karena sudah lama sekali saya tidak menampi beras Jangan diketawain Jangan diketawain pokoknya Pastinya lebih kaku lagi Jangan diketawain ya selamat menikmati 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 selamat menikmati